Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman semua Selamat berjalan lagi dengan Josh channel disini Ya teman-teman untuk di sore hari ini Atau malam hari ini nih habis mahrif Waktunya teman-teman ya Kita jalan-jalan ke kandangnya Mas Lamet atau Di pump nya namanya Ziko Itawa pump teman-teman ya Jadi ini lokasinya di Perumasan Oke Selamat malam Mas Lamet Malam Mas Oke kita jauh-jauhan aja gak apa-apa ini waduh senang tengah soalnya Untuk alamat kandangnya dimana ini Mas? Gara teman-teman yang belum tau biar tau Mas Sukoharja Sukoharja ya? Komplet tuh ya Kompletnya Perumasan Perumasan Kali Beneng Sukoharja Wonosopo Perumasan Kali Beneng teman-teman ya Sukoharja Wonosopo Ini Katanya mau dikeluarkan ini Mas ya? Ya Oke Ini ada satu ikor Kambing pejantan teman-teman Yang mana ini sudah Bertahun-tahun Buat Braiding Mas ya? Ya Ini ngomong-ngomong di kandangnya sudah berapa tahun ya? 3 tahun lebih 3 tahun lebih? Ya Oke Dari Anan apa ini Mas? Ini Kalau Lupa soalnya saya Anak Kato Anak Kato Dari jantan Kato Dari betina Anak Samurai Oh gitu Ya Siap Dengan Umur sekarang sudah berapa ini kira-kira Mas ya? 3 tahun setengah 3 tahun setengah Sudah rampas teman-teman Rampas Saya juga sudah 3 tahun setengah TB berapa sekarang Mas ya? Kemarin 101 101 Ya Hmm Oke Dan ini adalah Salah satu kambing pecetak Cempe Yang nilainya juga fantastis Mas Harganya Mas ya? Ya Ada-ada beberapa Ada ya? Ya Dulu itu kan saya pernah Bikin konten di jenengan yang pertama kali saya kesini Itu ada cempe yang blur itu ya? Iya Sepesial gitu teman-teman ya Videonya juga masih ada Itu Laku berapa itu tadi Mas ya? Yang kemarin Itu Yang dulu itu? 35 35 Iya 35 juta teman-teman ya Dari ini Ini bapaknya ini teman-teman Tapi ada juga yang lebih fantastis lagi Mas? Ada 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 itu Induknya Di tempatnya Mas Nur Oh gitu Ya kawin sama ini Keluar Cempe Hmm Itu yang namanya intan Iya Terus laku Seratus Laku seratus itu? Cempe betina Betina Tapi itu yang dibeli seratus itu sudah doro apa? Masih cempe tiga bulan Masih cempe tiga bulan Tiga bulan Seratus juta itu? Iya Sehabis kontes temanggung Hmm Dulu itu Laku seratus juta Seratus juta Berarti ini kambing pecetak cempe harga seratus juta ini ya Ini teman-teman Dengan spek Pola warna yang hitam semua Atau Budeng Istilahnya seperti itu teman-teman ya Iya budeng Oh Si budeng Ini karena kambing yang sudah tua nih seperti ini teman-teman ya Ini kalau Untuk Untuk umur memang sudah tiga setengahan mas Tiga setengahan Tiga setengahan Tiga setengah tahun Rampas dan wey Super tebel untuk ininya teman-teman Dagunya teman-teman Nih Tapi dari Kambing yang berwarna hitam ini Keluarnya seperti apa cempe nya mas? Apakah hitam semua? Kebanyakan warnanya bagus-bagus mas Haa bagus-bagus Iya Ada yang hitam ini contohnya sampelnya ini ada mas Hmm Ini hitam Ini hitam Ini hitam Ini hanya satu sampelnya Satu sampel Ini cantar apa betina yang ini? Betina Iya Oke Ini penelusnya yang hitam teman-teman Tapi ada juga tetap-tetap yang Warnanya hitam putih seperti biasa Iya Kambing penelusnya itu biasa teman-teman ya Tuh Telinganya teman-teman Berapa cm itu telinganya mas? 41 41 Iya Beli juga ya teman-teman ya Jadi untuk kali ini Kita review cuma satu ekor ini teman-teman ya Yang mau dikeluarkan selamat Selamat ini Untuk Berajaknya mas Untuk ngawin Itu masih Sehat ya untuk ngawin ya? Masih pintar Masih normal Sehari kuat Naik berapa kali ini? Ya kadang dua kali Hmm Kadang dua kali Hmm Juga sering buat di macek juga berarti? Iya Hmm Dua kali masih bisa ini teman-teman ya Jadi Kalau untuk breeding ya belum tua-tua banget Soalnya saya main ke kandang itu ada juga yang usia 8 tahun, 6 tahun Teman-teman Kayak itu dulu si saldo itu berapa itu? Itu sampai 3 juta tahun Itu Itu kan masih buat ngawin ya? Iya Dulu itu si saldo Nah Ini dia teman-teman ya Untuk Cetak Cempe yang Memang Harganya cukup Rata-rata ini fantastis teman-teman Hmm Aku pak ronoknya raisoy Dadangi Hehehe Nih Galampirnya juga masih kelihatan panjang teman-teman Sementara kalau untuk anak-anaknya tinggal ini mas Ya tinggal yang itu hitam Hmm Itu sih rencana buat breeding Buat breeding ya Hmm Lanjutin teman-teman Coba saya ambil gambar dari sini Sama aja teman-teman ya Mohon maaf Untuk gambarnya memang kayak gini Karena ini malam teman-teman saya ambil gambarnya Oke Ini yang jengan minta berapa ini mas? Kalau Harga sih Standar aja mas Hmm Kita buka harga 35 35 Iya Perlu rugi tuh sampe ini? Gak Gak rugilah Wess Mulai ke duitakah ya mas ya? Ya Alhamdulillah lah Oh oh 35 juta teman-teman Sekarang kali teman-teman nanti minat ini teman-teman ya Dengan tipe 101 101 100 cm 101 teman-teman Kalau yang seperti ini kebanyakan Babonannya seperti apa mas? Kalau babon tidak jadi masalah mas Tidak terlalu Apa istilahnya itu Tidak terlalu memilih Tidak terlalu memilih Iya Jadi kalau Ini saya tanya Kalau sama babon ekonomisan kayak apa mas? Pernai mas Bagus Lumayan Anaknya juga lumayan Yang kelas-kelas harga 5 juta gitu 4 juta Lumayan mas Ya lumayan Hmm Karena kan biasanya Genetik pejantan kan lebih Apa lebih kuat lah Oh Daripada genetik induk Hmm Itu yang Sering kita praktekan seperti itu mas Oh jadi Gak harus pakai babonan yang Harganya Enggak mas Fantastis ya Iya Hmm Sering keluarnya bagus gitu Bagus Ya untuk Braiding ya sudah lumayan lah Lumayan gitu ya Iya Bukan berarti Sering Kontes-kontesan Keluarnya kayak intan gitu ya Iya Tapi gitu kan Kalau kayak intan kan sudah Babonnya sudah lumayan gitu Sudah bagus kalau itu mas Sudah Ya kelas-kelas Braiding luas lah Braiding luas Oh Nah ini Barangkali nanti teman-teman Ada yang mau meneruskan Harganya 35 juta nih teman-teman Untuk Melihat lebih jauh Gambarnya seperti apa Nanti tinggal Minta nomor WA Jangan aja mas ya Iya ya Siap Nanti Ada nomor WA di layar video Ataupun di Deskripsi teman-teman ya Langsung saja Chat WA sama Mas Lamed Teman-teman ya Jadi untuk selanjutnya Biar teman-teman lihat secara detail Untuk gambarnya Karena ini memang Pakai cahaya lampu soalnya Ini kalau Pasti normal mas ya Normal semua mas Ngomong-ngomong ini Kok mau dijual itu gimana Punya kebutuhan gede Atau Anggut tuku pejantan Atau gimana Ya Rencana sih ada Ya ada Keperluan 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 lah Keperluan Pribadi Oh gitu Makanya dijual gitu ya Iya Oke Oke Biar nanti Kalau ada teman-teman yang minat Bisa hubunginya dengan pokok ya Ya siap 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 Terima kasih mas Lamed Untuk reviewnya Sukses selalu Untuk si kue tawafam Mudah-mudahan dilancarkan secara rezekinya Amin Dan laris-maris dagang hari mas Lamed Ya teman-teman cukup itu dulu ya Untuk reviewnya saya di Kandangnya mas Lamed Ini mudah-mudahan bermanfaat Dan bisa menjadi Referensi teman-teman semua Jikalau teman-teman minat sama Kambing Yang Namanya siapa ini mas Jalideng Jalideng ya Jalideng ini Lupa saya tadi Nanti Contact WNya mas Lamed Yang akan saya taruh Nomornya di deskripsi Jangan lupa Dukung selalu jauh channel dengan cara Subscribe Like dan share Saya akhir dulu bertanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh